Shalom selamat pagi, yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya Haleluya Hanya bagiku Kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku Ababa Ku mengasihmu Ababa 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 pelayanan lain, mungkin kita lihat ada satu pelayanan yang kok cepat berkembang, ada orang lain yang kok kelihatannya luar biasa. Lalu kita mulai sibuk juga bagaimana kita juga bisa seperti mereka tanpa kita cukup waktu mencari tuntunan Tuhan. Jadi artinya kita ditarik atau ditekan oleh lingkungan atau oleh keadaan. Nah, karena itu bagi sebagian orang yang melayani itu bisa mengalami yang namanya burn out. Burn out itu apa ya? Jadi ya fatig, letih ya, capek dan hangus ya, gosok, terbakar atau bukan terbakar ya, artinya ya capek ya, kelelahan gitu ya. Padahal kalau kita melayani Tuhan, seharusnya kita itu semakin menikmati kasih Tuhan ya, dalam kehidupan kita. Kita merasakan tuntunannya dan kita menikmati kita semakin segar. Ada hamba Tuhan namanya Catherine Kulman ya, dia pernah bilang begini ya, Dia itu kalau pelayanan wanita ya, dia berdiri bisa berjam-jam ya, dia menyembah Tuhan dan orang-orang di lawa Tuhan ya, disembuhkan. Dan setelah pelayanan dia berkata bahwa dia makin segar ya, bukannya makin capek ya, tapi dia makin segar. Nah itu salah satu indikasi ya, tentu ada beberapa indikasi lainnya, tapi salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa kita itu bergerak dalam tuntunan roh kudus adalah ketika kita tidak capek atau cepat capek. Coba cek aja ya, biasanya kadang-kadang kalau kita di gereja, kita pujian ya, kita kayak dipompa gitu ya, kita nyanyi, wah kita menari, kita melompat, tapi paling tahan berapa lama ya, paling 30 menit sudah capek, habis itu akan turun ya. Bukan berarti puji-pujian itu salah, enggak seperti itu ya, tapi artinya bisa jadi ketika dalam pujian penyeban itu, kita sudah keluar dari tuntunan Tuhan, dan kita capek ya. Nah, ada hal positifnya setelah capek, biasanya setelah capek, kita lebih mudah untuk teduh, habis itu lagu penyembahan, kita lebih gampang untuk tidak, tidak apa, tidak terlalu aktif ya, apa, otak kita, karena penyembahan itu kan lewat roh ya. Roh itu ketika mau menyembah, maka dominasi pikiran, emosi, jiwa kita, kehendak kita itu, mesti, mesti reda dulu ya, baru dominasi roh itu muncul, baru kita bisa menangkap tuntunan Tuhan. Itu juga sebabnya kadang-kadang bagi sebagian orang, mesti mengalami babak belur dulu istilahnya ya, semua usaha, semua tenaga dikerakan, enggak ada hasilnya, sudah nyerah, baru mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bagi sebagian orang itu perlu ludes-des ya, sudah nyerah semua, baru berserah kepada Tuhan. Kalau enggak itu selama melayani, yang dia kira melayani itu betul melayani tapi pakai kekuatan dia. Baca banyak ayat di Alkitab ya, yang mungkin mengagetkan bahwa Tuhan itu ingin ketika kita melayani dia, kita pakai kekuatan dia ya, bukan kekuatan kita. Dia bergerak lewat kita, tapi kekuatannya itu berasal daripada dia. Ada satu ayat di kisah 9 ya, kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, kisah 9 ayat 31, Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Terjemahan bahasa Inggris ya, yang King James ya, saya bacakan ya. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied ya. Terjemahan lain dari NIT ya, saya baca bagian terakhirnya saja ya, karena ini yang mau saya bagikan. Dikatakan di sini bahwa jemaat di Judea, Galilea dan Samaria itu mengalami damai sejahtera dan dikuatkan. Lalu dikatakan cara hidup mereka, mereka itu hidup dalam takut akan Tuhan dan dalam penghiburan ya, atau mereka itu diberi semangat, diberi kekuatan oleh roh kudus. Dan karena itu gereja itu bertumbuh ya, berlipat kali ganda. Kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris ini kan, jumlah jemaat ini makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Dan itu betul sekali ya. Tapi kalau kita baca beberapa terjemahan bahasa Inggris, ini dikatakan bahwa mereka ini pertama-tama ya, mereka menikmati damai, damai sejahtera ya. Mereka enjoy peace ya. Jadi itu yang dialami jemaat mula-mula. Mereka menikmati damai sejahtera dan waktu itu tetap dijaga damai sejahtera itu dan mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan, maka mereka bertambah dalam jumlah. Oleh karena mereka juga mengalami yang disebut dengan comfort ya, penghiburan atau diberi kekuatan ya, diberi semangat oleh roh kudus. Jadi dengan kata lain, dalam persekutuan mereka saat itu ya, mereka itu menikmati sekali yang namanya damai sejahtera. Mereka menikmati dan mereka tidak hanya diajar hidup dalam takut akan Tuhan, tapi mereka menikmatinya. Mereka dibangun untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita pakai kata takut akan Tuhan ini, kita sering berpikir ini seperti, tanpa sadar ya bagi sebagian orang, ini takut seperti kita melihat hantu, melihat ular, kita takut begitu ya. Atau yang takut kecoa, ada yang takut cecak, ada yang takut sama anjing. Artinya bukan seperti itu ya, ini lebih kepada respect ya, hormat ya. Walaupun memang kata ini juga digunakan dalam arti yang negatif juga ada ya. Tapi kalau kita baca di perjanjian lama, kata fear itu, takut akan Tuhan, itu seringkali dihubungkan dengan sikap respect ya, hormat. Kalau kita itu kalau mau kedatangan misalnya orang penting ya, di lingkungan kita, orang yang kita respect, kita hormati, presiden misalnya mau datang. Atau kita diundang dalam satu pertemuan, kemudian di situ akan hadir orang yang kita segani ya. Kalau di gereja, misalnya di satu sinode, lalu ada pemimpin, senior yang datang, yang pelayanan memang sudah sangat luar biasa dan kita kagum ya, kita respect. Jadi waktu dia datang, kita juga bersikap hormat ya, respect. Kita gak ngomong sembarangan, kita hati-hati bertindak, bahkan ini salah satu contoh ya bagaimana kita respect ya kepada seseorang. Kalau orang itu sedang bicara ya dalam satu ruangan, sedapat mungkin kalau bisa jangan kita bergerak ya, jalan-jalan misalnya. Atau kita begitu dia mau bicara, kita berangkat, kita ke WC ya. Nah itu sikap yang sangat-sangat tidak sopan ya, apalagi kalau kita duduk di bagian depan ya, kita di bagian, apalagi kalau kita menjadi hostnya ya. Nah itu satu hal yang memang kadang-kadang harus kita perhatikan, bukan kadang-kadang ya, memang harus ya. Kalau kita jadi host misalnya, ya kita menemani pembicara, nah itu karena kita sebagai tuan rumah, kita perlu bersikap hormat, yang respect, itu perlu kita jaga. Nah kalau kita sebagai leader ya, kita bertindak sembarangan, anak buah kita akan niru. Kalau kita mengalami hal seperti itu ya, nah kita harus, mesti belajar rendah hati ya. Tapi kalau kita yang melakukan, nah kita perlu bertobat ya, perlu belajar. Kecuali memang kita sengaja ya, kita sengaja tidak suka ya, itu lainnya. Itu kan sebenarnya yang suka ditunjukkan kalau dalam satu pertemuan ya, satu summit ya, summit ya di ini, di satu kota ya, misalnya para menteri luar negeri berkumpul semua dalam satu pertemuan di mana, di Jerman misalnya. Lalu ada salah satu pembicara, begitu dia mau bicara, beberapa orang itu walk out ya, keluar. Itu menunjukkan mereka tidak setuju, mereka tidak suka, mereka tidak mau mendengar orang itu berbicara. Nah itu yang namanya tidak menghormati ya, tidak respect. Nah kembali ke arti di Alkitab ya, kata fear itu lebih kepada takut ya. Nah takut akan Tuhan itu lebih kepada sikap respect. Mungkin juga ini sebabnya, karena ada juga beberapa kepercayaan itu yang berpikir bahwa dewa atau ya dewa yang mereka sembah itu, ada yang perlu di, apa namanya, di baik-baikin gitu, biar gak marah ya. Nah itu tanpa sadar mungkin masuk ke sebagian kita, sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan itu, apalagi ada ayat yang berkata dalam takut dan gentar ya, kita menyembah Tuhan ibadah kita itu bukan dalam rasa damai sejahtera, tapi lebih kepada takutnya, takut dan gentar. Dulu sekali saya pernah ada di persekutuan ya, beberapa kali datang di satu pelayanan. Pelayanannya itu punya beberapa cabang ya, di beberapa kota. Nah kalau hadir di situ, memang yang namanya karunia-karunia roh itu bekerja dengan luar biasa. Sehingga dalam setiap pertemuan, dalam setiap pertemuan ya, begitu sudah memuji menyembah Tuhan ya, entah itu di gereja atau di persekutuan-persekutuan yang lebih kecil, maka nanti ada yang dapat vision, penglihatan, dan keadaan kita akan ketahuan, dan paling sering itu yang negatif. Nanti ada yang dapat penglihatan, kepala kita terikat kepala hitam, kain hitam, lalu nanti ada yang mendapat penglihatan, ada kelawar terbang di dekat kita, lalu ada berbagai macam ya. Nah pokoknya yang artinya itu ketika ditafsirkan sama orang lain, oh kamu punya masalah kayak begini, kamu harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu harus minta ampun, dan sebagainya. Mungkin itu gak salah yang dia bilang ya, walaupun bagi saya itu butuh waktu untuk belajar bahwa yang namanya karunia-karunia roh kudus itu, ketika bekerja juga, itu harus dibarengi dengan satu teaching pengajaran ya, tentang penyampaian, tentang mengujinya seperti apa, sehingga ada ketertiban dalam ibadah. Seperti yang disampaikan di 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Tapi memang akibatnya kita kalau mau kebaktian itu lebih merasa takut ya, takut terbongkar istilahnya. Jadi sebelum kebaktian itu beresin dosa dulu istilahnya. Lucu juga memang sih ya. Sayangnya pelayanan itu sudah tidak seperti itu lagi ya, mungkin ya banyak-banyak hal yang terjadi. Tapi saya cukup kagum sebenarnya dengan banyak hal yang terjadi. Sangat efektif ya, sangat efisien ketika melayani karunia-karunia roh itu bekerja ya. Yang namanya konseling itu dalam waktu singkat langsung ketemu akar permasalahannya. Itu yang namanya prophetic word, yang namanya marifat. Orang dalam 1-2 menit langsung ketahuan masalahnya apa, didoakan langsung to the point ya, dan dia di jama Tuhan. Nah itu luar biasa. Nah tapi kita kembali ke kisah 9 ayat 31 ini, jemaat ini bertambah karena mereka merasakan damai, lalu mereka dibangun, diajar hidup dalam takut akan Tuhan, diajar untuk respek, hormat pada Tuhan, dan dengan sendirinya mereka bertambah besar juga, karena mereka mengalami itu yang namanya convert ya, penghiburan dari roh kudus. Mereka merasakan ditolong ya, mereka merasakan jamahan Tuhan, mereka ditopang. Nah ini yang seharusnya ada ya dalam pelayanan. Dan saya percaya ini Tuhan mau ya, tinggal kita belajar aja untuk mengikut dia seperti apa. Nah kenapa orang suka ya, mengalami seperti ini? Karena memang kita hidup di dunia kan setemua orang punya masalah. Siapa yang tidak mau ditolong atau dihibur? Padahal roh kudus itu juga disebut roh penghibur. Dia mau menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Jadi kenapa sebagian orang mungkin letih, lesu, capek dalam pelayanan, jenuh, mau undur, nggak mau lagi melayani, mau jadi jemaat biasa saja, atau malah pilih pindah gereja, karena mungkin mereka kurang merasakan yang namanya damai di dalam Tuhan, yang diajar bagaimana respek akan Tuhan, tapi bukan berarti takut, karena kalau baca di Alkitab itu, marilah masuk ke dalam ruang tata kasih karudia dengan penuh keberaniannya. Bukan sembrono keberaniannya, ada rasa respek, hormat, tapi kita tidak takut ketemu Tuhan itu seperti kita mau ketemu hantu, atau kita lihat ular, atau lihat kecowak dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kita perlu belajar ini, karena kalau kita ibadah, terus kita ketemu dengan tuntutan, firman, dan banyak hal, kamu harus begini, nggak boleh begini, nanti Tuhan marah ya. Lama-lama akan capek ya. Dan saya perhatikan juga ya, lagu-lagu yang biasanya cepat berkembang, walaupun itu ada masanya ya, itu lagu-lagu yang menunjukkan bahwa kita ditolong Tuhan, lalu kasih Tuhan. Itu lagu-lagu yang bagus ya. Saya juga sering nyanyi lakan lagu seperti itu, pernyataan iman juga. Dan setelah itu biasanya saya masuk kepada lagu-lagu yang memang isinya penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita kenyang dengan Tuhan lebih dahulu, baru setelah itu kita bisa berbuat sesuatu oleh karena Dia yang menggerakkan kita. Kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan menuntun kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan, Dia memberi comfort buat kita. Memberi rasa, bukan hanya penghiburan, convert itu, tapi nyaman ya, kenyamanan. Kadang-kadang ada istilahkan comfort zone ya, zona nyaman. Kita baca di Alkitab, roh kudus itu memberi suatu rasa nyaman ya, convert ya. Jemaat mula-mula itu bertumbuh salah satunya, dan itu merupakan hal yang sangat penting, karena ada convertnya dari roh kudus. biarlah itu juga menjadi kekuatan kita ya. Setiap hari, ya mungkin 20 menit, 30 menit kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita menemukan damai, menemukan kekuatan, menemukan penghiburan, menemukan rasa nyaman, aman, damai di dalam Tuhan. amin. Amin.